Sejak saya melakukan diet intermittent fasting, Kak Itu berarti saya tidak makan selama 18 jam, Kak Cuma minum air putih, ini gula darah saya, Kak 109, 116, 109, 120, 119 Ini tanggal, bulan, dan jam Sudah saya setting ya, Kak Jadi, sesuai dengan waktu saya mengambil, mengambil sampel darah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, Kak, apa kabarnya? Jumpa kembali di Youtube hobinya Ayazam Kayaknya udah lama saya nggak bikin Youtube ya, ada 3 mingguan Karena saya lagi diet, Kak Saya lagi melatih mental saya Untuk menjalankan diet intermittent fasting selama 18 jam Nggak makan sama sekali Tapi minum air putih Ujianya banyak, Kak Ujianya banyak, Kak Pertama, kalau awal-awalnya saya Lemes Nggak kuat Bisa saya hadapin Lalu lanjut Ngantuan Jadi saya bisa tidur sampai 12 jam lebih setiap harinya Nah, yang sekarang Saya, maafin nih, Kak Sehari tuh bisa pup 3 kali Jam 2 malam Pup Pagi Pup Sore Pup Oh, capek Tapi ya Maafin nih Ya, tetap berampas Kenapa ya? Nggak ngerti Ada yang Ada Kakak bisa share pengalamannya nggak? Yang Sudah melakukan intermittent fasting Sampai Sampai 18 jam Sehari Nggak makan 18 jam sehari Oke, Kak Saya Punya cerita, Kak Ya, saya mendapat Cerita yang sangat inspiratif Di komen Youtube saya ya, Kak Saya mau baca Saya minta izin sama kakaknya Untuk membaca ceritanya Saya juga, Bang Hanya 3 bulan full hewani Dengan pola makan Omat 2 jam Setiap membuka puasa Saya olahraga beban pull up 150 kali Angkat beban 30 kg Nguatin otot Kaki 150 kali Hasilnya 3 bulan Langsung 5,4 Dari 8,7 Wih, luar biasa Sekarang saya Icip-icip low-carbo Tempe sayuran hijau Kacang tanah And gula darah Selalu 2 digit Wih, mantep Rasanya seperti terlahir kembali Fungsi ginjal Jantung Radang usus Parah Kembali normal Sampai disitu ya Efeknya diabetes Terkena ginjal Jantung Radang usus Rambut yang tadinya cepat Sepertinya Kalau saya bilang sih Diabetes itu memang kontrak mati Kak Saya pakai judul sembuh diabetes Saya pakai judul sembuh diabetes Tapi sebetulnya saya tahu Diabetes tidak bisa sembuh Hanya bisa dikendalikan Seumur hidup Kalau dihitung-hitung itu ada 3 kali saya menjalankan puasa Maksud saya diet ya Ada 3 kali saya menjalankan diet Diet yang pertama saya jalankan itu Karena saya obesitas kak Saya berat badan saya itu 55 Membengkak jadi 68 Waktu itu saya usianya masih remaja Umur 20an lah Karena faktor ekonomi saya membaik Bisnis saya berhasil Pekerjaan saya lancar Jadi makan sembarangan 55 68 Sebetulnya dari kecil saya sudah sadar Saya sudah tahu Saya punya keturunan diabetes Makanya saya langsung diet Nah diet yang kedua itu Berat badan saya dari 63 Kalau nggak salah ya Meloncak menjadi 74 Saya melakukan diet yang kedua Itu ya Usia saya Saya sudah menikah itu Memang membengkak Jadi kayak gajah saya kak Dan yang diet yang ketiga Nah ini yang baru saya jalankan sekarang Diet untuk diabetes Jadi ada 2 kali diet untuk obesitas Dan 1 kali diet untuk diabetes Awalnya kak saya pikir diet itu sulit Tapi ternyata gampang kok kak Dijalaninnya Gampang Untuk mencapai hasil yang diinginkan Dari diet tersebut Sangat gampang Tapi yang sulit adalah Mempertahankannya Misalnya gini Kakak Berat badan 55 Meloncak ke 68 Kakak olahraga Pak kakak diet Kemudian Gul kakak Saya pengen Tujuannya ya Saya pengen Berat badan saya turun Sampai mendekati 55 lagi Dan ternyata Targetnya tercapai Belum 55 sih 63 Ya Di tengah-tengah 50% tercapai Dan Senang Gembira Akhirnya lupa Lupa daratan Bablas kak Itu Jadi mempertahankan komitmen Dari tujuan diet tersebut Yang paling sulit Saya itu diet untuk apa sih Saya pernah membaca artikel Kak Orang yang gagal diet Itu bukan pada saat Menjalani dietnya Tapi pada saat Setelah diet Jadi untuk mempertahankan Dari tujuan dietnya tersebut Orang Banyak gagal Dan jumlahnya itu 95% Dan saya ternyata Termasuk yang 95% Oke kak Saya cerita pengalaman diet saya ya Saya tadi itu bilang Saya sudah 3 kali Menjalankan diet Diet yang pertama Yaitu Ketika Saya Usia 20an ya Berat badan saya Melonjak Dari 55 Sampai Ke 68 Kilo Itu berarti 13 kilo Saya naik Semuanya Karena faktor ekonomi Yang membaik Jadi pekerjaan Dan Usaha-usaha saya Berjalan dengan baik Makan Seenaknya Saya tahu Dan saya sadar Saya punya keturunan diabetes Nah ketika Berat badan saya 68 kg Saya Konsultasi ke dokter Saya mendatangi Ahli gizi Saya disarankan Diet Pagi makan seperti raja Siang makan seperti pangeran Malam makan seperti pengemis Jumlah kalorinya dihitung kak Dihitung Jadi saya Maksimal 2500 kalori sehari Dan saya Harus olahraga Makanya saya ngegym Nah jadi otot-otot Di badan saya ini Tidak dibentuk Hanya dalam waktu Setahun-dua tahun Belakangan ini Tapi sudah dari muda 3,5 tahun kak Saya menjalani diet tersebut Saya makannya Benar-benar Ketat Apa yang saya makan tuh Ketat Saya cuma makan Rebus-rebusan Ya Tahu rebus Telur Putih telur Saya minum Sehari 10 Ayam direbus saja Itu seminggu bisa 2-3 kali Saya makan 1 ekor ayam Tempe direbus Toge direbus Kacang hijau Sampai saya bikin Puding ya Saya bikin ager-ager Pake kacang hijau Tanpa gula Emang hidupnya gak enak Kulkas Saya kosongin Isinya cuma air putih Jadi tidak ada Apa-apa sama sekali Di dalam kulkas Berhasil 68 Turun jadi 63 Dan badan saya Otot semua Itu saya Sampai garuk Punggung ini gak bisa kak Kalau gatel itu sampai Saya garuknya di dinding Ke dinding gitu Saya masih ingat waktu itu Jadi kadang ada teman saya ngeliat Kamu kenapa Kok kayak gitu Gatel nih Nah digarukin teman saya itu Saya masih ingat itu Cuman Ini kak Saya kan Dulu juga seneng Sekolah kak Saya ambil kuliah lagi Ya Saya ada tugas akhir Saya ingat sekali itu Saya masih bujang itu Saya masih belum menikah Ada tugas akhir Saya naik motor Lewat parung bakso Dulu itu Saya tuh gak suka bakso kak Dulu sama sekali Gak suka bakso Saya kalau jajan Biasanya sate atau mie ayam Tapi karena 3,5 tahun ya 3,5 tahun saya diet Saya gak pernah jajan itu Ada bakso Saya mikir Ya Coba deh Gitu Semangkuk aja Gitu aja Ya karena saya pusing Dengan tugas akhir ya Saya coba semangkuk Saya makan Di hari itu Lanjut di hari berikutnya 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 Dan sampai sekarang Jadi segala aneka Jenis bakso Sudah saya cicipi Dari bakso beranak Bakso lava Bakso iga Bakso kepala bayi Bakso Krikil Bakso ayam Bakso sapi Bakso merek ini Bakso merek itu Saya cobain kak Sampai sekarang Dan akhirnya Jebol Jebol diet saya Saya tinggalin dunia gym Saya tinggalin dunia fitness Saya tinggalin angkat beban Saya tinggalin itu semua Iya sih Saya kuliahnya lulus IPK saya juga bagus Ya itulah Jebol Nah Saya tidak pernah Mau lagi tertarik Kembali ke diet Yang model seperti ini Kenapa kak Secara sehat Ya secara fisik Memang Bagus kak Tapi secara Mental Secara Psikologis Sesuatu Napsu ya Hawa napsu yang dikekang Sedemikian rupa Sedemikian lamanya Akhirnya meledak-meledak Di ujungnya Padahal kalau menurut saya ya Hawa napsu itu Jangan dikekang Tapi Diatur Ya diatur Nah itu yang terjadi Tiga setengah tahun Saya mengekang dari semua jenis makanan Saya tidak pernah makan ke restoran Saya tidak pernah makan ini itu Saya cukup makan makanan yang rebus-rebusan Tidak pernah makan gorengan Akhirnya Jedar Meledak Waktu itu juga minum teh Teh pahit saya kak Saya tidak mau diet itu lagi Diet yang kedua Berat badan saya 63 kg Meledak Sampai 74 kg Karena bakso Hehehe Aduh Diet ini Saya Dulu ya Saya ingat ada artis Artis yang badannya gede banget itu ya Yang dulu suka Tetap mata saya Mengkong-mengkokin Apa itu Garpu apa sendok itu Menggembar-gembarkan diet Lalu akhirnya saya tahu itu namanya intermittent fasting Saya pelajari itu namanya intermittent fasting Waktu itu saya cuma sampai Sanggupnya sampai 14 jam Tidak makan kak Dan saya kombin dengan makan makanan yang Tetap rebus-rebusan Ajaib kak Dua bulan memang turun kak 74 bisa turun ke 68 lagi kak Ya jadi saya turun Dua bulan itu turun 74 74 73 72 71 70 69 68 Turun 68 6 kilo Dua bulan Tidak sampai dua bulan itu kayaknya Saya turun segitu kak Cuman saya kapok diet Dengan seperti itu Saya menemani istri saya belanja di supermarket Saya ingat jam 3 sore kak Tiba-tiba saya keduduk kak Hampir pingsan Saya bilang Cari makanan yuk Cari makanan Saya tidak kuat Asam lambung saya sangat 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 Tinggi Tidak kuat saya kak Akhirnya saya makan Saya kapok diet Saya kapok diet Itu diet saya yang kedua Saya kapok Saya ketakutan Saya tidak mau asam lambung seperti itu Karena sebelumnya saya itu belum pernah punya masalah asam lambung Diet yang ketiga ya Diet karena diabetes ini Dari berbagai macam diet yang saya praktekkan Dan diet Dan yang saya baca Saya tetap sih suka diet intermittent fasting Cuman yang di Di diet yang ketiga ini Karena diabetes ya kak Bukan karena obesitas lagi Emang berat badan saya itu Melonjak dari 68 ke 84 Dan saya terkena diabetes Dalam satu minggu Badan saya turun ke 71 Satu minggu kak Dari 84 Turun ke 71 Gula darah tinggi Saya praktekkan intermittent fasting Selama 14 jam Itu berarti 8 jam saya tidur ya kak ya 6 jam saya aktivitas ya Gitu saya mulainya malam Sampai pagi Emang Waktu itu Hasilnya bagus kak Hasilnya BH1C Saya waktu itu Dari 8,4 Turun ke 6,6 Kalau gak salah Hanya dalam waktu 2-3 bulan Tapi yang gak bagus kak Asam lambung saya kak Dari asam lambung Jadi Tukak lambung Jadi saya mengalami peradangan kak Lambung saya mengalami peradangan Saya berhenti diet Saya harus mengembati Radang lambung saya Jadi namanya itu Tukak lambung Jadi dinding di lambung itu Meradang Karena Asam lambung yang ketinggian Pusing gak kak? Kena diabetes Kena asam lambung Aduh Itu juga sempat sih Saya merasa kena vertigo juga sih Karena ketika saya melihat ke atas gini Goyang-goyang Nah saya memperbaiki pola diet intermittent fasting saya Jadi asam lambung itu bisa disebabkan oleh macem-macem kak Kalau Orang-orang nyaranin Jangan stres ya Jangan stres ya Asam lambung itu karena stres Salah kak Asam lambung gak hanya dari pikiran Ya Tidak Asam lambung itu tidak hanya dari rasa kekhawatiran yang tinggi Tidak hanya dari ketakutan yang tinggi Tidak hanya dari stres ya Asam lambung juga bisa disebabkan oleh Hipertensi Vertigo Bahkan Gula darah yang terlalu tinggi Ataupun gula darah yang rendah Bisa menyebabkan Asam lambung Jadi disini asam lambung itu ya Stres disini yang dimaksud itu bukan hanya Pesikis Tapi fisik Kalau tubuh kita sakit Kita bisa terkena asam lambung Yang saya lakukan pertama kali Saya perbaiki tensi saya dulu kak Ya disini memang harus butuh Konsultasi dengan ahli kesehatan ya Ada obat yang memang harus diminum Supaya Tekanan darah bisa kembali normal Yang kedua Saya menemukan ya kak ya Menemukan Fakta Karena saya Gula darah saya sudah terlalu tinggi Sudah sering diatas 200 Nah ketika gula darah saya turun ke Angka 150an Asam lambung saya naik Disitu saya tarik ulur Tarik ulur Berkali-kali Lucu ya kak ya Gula darah turun Malah Asam lambungnya naik Nah Waktu awal tahun ya kak ya Ketika saya cek gula darah saya 150an Dan badan saya normal kak Kaki saya kuat Saya tidak mengalami gejala-gejala hipo Saya langsung geber Intermittent fasting lagi Jadi kalau kakak menyimak Video saya 8 minggu Sembuh diabetes ya Program 8 minggu Sembuh diabetes Tujuan utama saya adalah Diet intermittent fasting Tidak makan selama 18 jam Jadi memang harus ada anak tangganya kak Membiasakan tubuh beradaptasi di Tidak puasa 12 jam Kemudian Naik ke 14 jam Kemudian naik ke 16 jam Kemudian naik ke 18 jam Bahkan kalau bisa ke 20 jam Tapi saya cukup di 18 jam aja deh Tubuh Kalau kita mampu tidak makan selama 18 jam Nah tidak makan ini Tidak makan apa-apa ya Tapi boleh minum air putih Tubuh akan mengalami autopagi Jadi sel-sel yang rusak Bisa dibuang oleh tubuh Ini bisa dimanfaatkan kak Untuk kesehatan kita Efeknya badan jadi segar Badan jadi segar Muka tidak tambah tua Dan memang saya rasakan sih kak Manfaatnya Nah Kemarin HbA1c saya gagal Target saya 5% Dan Hasilnya ternyata 7,7% Itu tidak mengganggu saya kak Sebenarnya Yang terpenting Tidak sampai di atas 8% Karena apa? Kalau di atas 8% Berarti diabetes tidak terkendali Tapi kalau bisa berada di bawah 8% Diabetesnya terkendali Saya tadi di awal bilang Sembuh itu Untuk mengindap diabetes Adalah mitos Yang pasti kita harus bisa Mengendalikannya Goal saya disitu Sampai kapanpun Target HbA1c saya Tetap 5% Yang saya takutkan kak Kalau saya mencapai Target 5% Itu Seperti yang Lalu-lalu ya kak ya Saya takut Meremehkan lagi diabetes Jadi Saya set up Otak saya Untuk Tidak Tidak risau Dengan Target itu Jadi kalau Sampai 5,5% What next? Sampai 5% What next? Apa selanjutnya? Itu aja di otak saya Ah saya sudah bisa kok Akhirnya saya Saya remehkan lagi Saya gak mau tuh Jadi Diabetes itu Sudah kontrak mati Perjuangan selama hidup Perjuangan sepanjang Selama sisa hidup Saya ngomong seperti ini ya Karena memang saya Ketika saya mengidap diabetes Saya mencari orang-orang Yang juga memiliki penyakit yang sama kak Terutama yang sudah Lansia Di usia 60an Dan alhamdulillah Saya bisa berkumpul dengan mereka Saya dengerin omongannya mereka Beliau-beliau ini Kalau istilahnya di teknik manajemen Namanya brainstorming kak Luar biasa mereka Bisa survive Dengan penyakit diabetesnya Badannya bagus Sehat Tidak mengalami Misalnya kaki bengkak Atau amputasi Tidak Tidak Mereka tetap sehat Mereka mengendalikan benar gula-gula darahnya Tapi di lensisi saya juga Pernah bertemu dengan orang-orang Yang menyepelekan diabetes Yang kakinya sampai bengkak Bahkan sampai ada yang diamputasi Saya juga sudah melihat dengan kepala Dengan mata kepala sendiri Dan saya tidak mau seperti itu Jadi target saya HbA1c tetap 5%an Sepanjang hidup saya Dan target tertingginya Target terendahnya Diabetes saya harus terkendali Pokoknya saya harus masuk dalam fase diabetes terkendali Tidak boleh Tidak boleh Sampai ke-8 lagi Nah saat ini saya sedang menjalankan program Sembuh diabetes 100 hari Kayaknya Berlawanan banget ya Ucapan saya dengan Yang sebelumnya Kalau saya itu gak Gak percaya Diabetes bisa sembuh Bisanya dikendalikan Iya Iya Tapi dengan target sembuh diabetes Saya akan terus memacu Diri saya Untuk mengubah gaya hidup saya Supaya lebih sehat Dan lebih sehat Dan lebih sehat lagi Saya Pengen di usia 60-an 70-an Saya tetap kuat Sehat Bisa jalan-jalan jauh Bisa menjalankan hobi-hobi saya Bisa naik atap Bisa touring Turing Ke puncak gunung lagi Bisa hiking Bisa ke pantai Tanpa harus merepotkan orang lain Oke Kak Terima kasih telah menonton video saya Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Kak Dan apapun yang terjadi pada kakak hari ini Senang, sedih, sehat, ataupun sakit Tetap satu hal Jangan lupa untuk berbahagia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video saya Terima kasih telah menonton video saya